Bab 1381 Raja Dunia Bawah Douluo Halosa Pluto Douluo jelas satu-satunya yang berani pergi ke Akademi Shrek untuk membalas dendam. Musuh sangat cemburu ketika dia bertemu, dia bertempur dengan Master Pavilion dari Sea God Pavilion, dan pertempuran itu redup. Pada akhirnya, itu adalah kedua ujungnya. Tapi kekuatan penghancur yang satu ini benar-benar terlalu kuat. Pada saat itu, Kaisar Naga Douluo Longyiwe dan generasi Master Pagoda Penyebaran Roh bersama-sama menembaknya di langit di atas Akademi Shrek. Sejak saat itu, Pluto Douluo Halosa benar-benar menghilang. Dan ini sudah 100 tahun yang lalu. Tetapi Master Pavilion-Pavilion Dewa Laut pada saat itu merasa bahwa Halosa tidak semudah itu untuk mati, dan dia juga mengerahkan kekuatan Akademi Shrek dan Menara Penyebaran Roh untuk mencari jejak yang terkait dengannya, tetapi dia tidak pernah ditemukan. Bagaimanapun, mengumpulkan kekuatan dari tiga ultimate Douluo pada saat itu pasti tidak hanya akan melenyapkan tubuhnya, tetapi juga jiwanya. Sampai saat itu, Akademi Shrek mengira yang satu ini benar-benar mati. Namun, yang membuat orang tidak pernah menyangka bahwa Pluto Douluo ini akan benar-benar muncul hari ini. Setelah 100 tahun tidak aktif, tidak ada yang tahu seberapa kuat yang ini nantinya. Karena itu, ketika Hujiya melihatnya, hatinya sangat terguncang. Seandainya bukan karena kemunculan Raja Dunia Bawah Douluo dan efek dari wilayah kelahiran kembali dunia bawah yang telah meninggalkannya sangat dalam di catatan kuno, dia tidak akan mengenalinya. Di antara limit Douluo yang masih hidup hari ini, dalam halusia, mereka yang sebanding dengan yang ada di depannya mungkin hanya mereka berdua, Kaisar Naga Douluo Longyue dan Hanhai Douluo Chen Xinjiei. Tapi dari segi kekuatan, mereka mungkin tidak bisa memenangkan yang ini. Yang lebih menakutkan adalah bahwa yang satu ini masih hidup. Pada awalnya, dia berkonsentrasi pada kekuatan Tiga Douluo Ekstrim, berpikir bahwa dia telah terbunuh, tetapi dia tidak berharap untuk muncul lagi hari ini. Keluarlah, apakah kamu sudah siap? Lalu apa? Kata Halo Saringan. Dua sosok muncul dari belakang Hujiei, dan secara bersamaan muncul di udara. Yang di kiri adalah Tang Wulin, master dari sekte Tang, sedangkan yang di kanan dengan pakaian seorang pengemudi. Pada saat ini, Naga Suci Douluo berambut perak sudah terbuka. Melihat Halosa, Kinci bahkan lebih kaget daripada Hujiei. Gengsi, dunia bawah Douluo, bahkan di benua bintang Luo, dia sudah mendengarnya. Kekuatan destruktif yang menakutkan dan kemampuan membunuh yang menakutkan dari orang ini pasti akan membawa bencana besar seperti bencana alam hampir di mana saja. Setelah melihat Guiwena hari itu, Tang Wulin tahu bahwa beberapa orang tidak akan rela membiarkan diri mereka pergi seperti ini. Dan dia telah berada di markas Tang Sekte, jadi tidak banyak kesempatan untuk melakukannya. Malam ini tidak diragukan lagi adalah saat yang tepat. Setelah itu, Guiwena mengirim beberapa berita dengan tenang, mengizinkannya untuk mengonfirmasi waktu spesifiknya. Karena itu, dia mengundang Shenglong Douluo untuk datang. Kultus roh kudus adalah musuh mutlak bagi negara manapun. Kebaikan tidak muncul di perjamuan, tetapi menyamar sebagai pengemudi Sekte Tang. Ledakan barusan diharapkan oleh mereka, tetapi mereka tidak menyangka bahwa lawan yang muncul di depan mereka adalah karakter yang seharusnya ada dalam legenda. Pluto Douluo Halosa Baiklah, kita semua bersama-sama, jadi aku bisa menyimpannya satu per satu. Aku datang ke sini kali ini, targetku awalnya adalah kamu. Halosa memandang kebaikan dengan sedikit penghinaan di matanya. Wajah Kinci tiba-tiba menjadi lebih jelek. Tentu saja dia memiliki kepercayaan penuh pada dirinya sendiri. Sebagai ekstremi Douluo, dia telah berdiri di puncak dunia ini. Namun, justru karena dia adalah pembangkit tenaga listrik di level Douluo Batas yang dia tahu lebih baik bahwa setelah mencapai level ini, masih akan ada celah di Master Roh. Jika tidak, tidak akan ada gelar orang pertama King Tian Douluo Yunming. Tidak diragukan lagi bahwa Pluto Douluo, yang telah terkenal selama seratus tahun, jelas merupakan eksistensi teratas di level ekstremi Douluo. Dalam situasi satu lawan satu, sangat sulit untuk mengatakan apakah seseorang di dunia Master Roh bisa menjadi lawannya. Mungkin, hanya ketika King Tian Douluo hidup kembali, masih ada harapan. Kalau begitu biarkan aku melihat betapa kuatnya Raja Pluto Douluo, yang telah terkenal selama seratus tahun, adalah... Grace melangkah ke udara, dan naga putih itu langsung muncul di belakangnya, sedikit cahaya terpantul, dan kekosongan membeku. Menghadapi Raja Douluo dunia bawah, dia tidak berani memiliki reservasi sedikitpun, dan menggunakan armor pertempuran empat karakternya segera setelah dia muncul. Harosa menemus jijik, terserah kamu? Saat Dia berkata, dia menjentikan pedang panjang di tangannya, dan sebening kristal cahaya pedang abu-abu melayang keluar, nampaknya tanpa jejak asap, dan langsung menuju kebaikan. Dada terbang menjauh Meskipun Tang Wulin hanya menonton dari satu sisi, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika cahaya pedang ini muncul, hawa dingin yang aneh langsung menyerang tubuhnya. Itu bukan suhu rendah yang sebenarnya, tetapi sumber rasa dingin yang dalam di tulang, seolah-olah seluruh jiwa hampir dibekukan. Mata enci bersinar terang, armor pertempuran naga suci yang tak tertandingi terselubung, dan naga putih besar tiba-tiba terangkat ke langit. Itu adalah wilayah suci naga miliknya, dan ribuan naga terbang. Setiap naga putih besar bersinar dengan cahaya suci yang kuat dan tak tertandingi, dan aura suci yang sangat kuat, langsung menekan banyak abu-abu yang mengelilinginya. Do Uluo yang tersenyum tidak bergerak. Sebagai gantinya, dia mundur ke samping sambil melindungi Tang Wulin dan menarik tubuh roh bela dirinya. Tang Wulin hanya memperhatikan saat ini bahwa wajah smiling Do Uluo sedikit pucat, ternyata ada luka dalam. Apakah kamu baik-baik saja? Tang Wulin bertanya dengan tergesa-gesa. Hu Jia mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, sangat kuat. Kekuatannya tampaknya telah disublimasikan ke tingkat lain, dan itu tidak dimiliki oleh Do Uluo ekstrim manapun yang pernah saya hubungi. Tingkat batas asli dapat mencapai tingkat seperti itu. Jika satu lawan satu, saya khawatir saya tidak akan bisa bertahan 10 menit di tangannya. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Anda tahu, Hu Jia, sebagai super Do Uluo level 98, hampir berkultivasi di bawah batas Do Uluo. Ekstrim Tang Wulin juga pernah bertemu dengan pusat kekuatan kultus roh kudus sebelumnya, termasuk Dark Phoenix, Dark Bell, dan Dark Gauravian yang mengutuk dan membunuh orang tuanya. Ketiganya adalah salah satu dari empat raja surgawi yang diajar oleh roh kudus, meskipun mereka kuat, mereka masih belum bisa dimengerti. Tapi Pluto Do Uluo di depannya memberinya perasaan di luar kognisi, seolah kekuatannya tidak lagi berada dalam lingkup dunia ini. Mungkinkah dia sudah gagal setingkat dewa? Super Do Uluo tingkat 98 terluka dalam satu gerakan bisa dibayangkan betapa kuatnya yang satu ini. Untungnya, hari ini mereka mengundang Shenglong Do Uluo Enci, Do Uluo terhebat, jika tidak, selama Anda sedikit sombong, kemungkinan besar Anda akan benar-benar mogok di sini. Pluto Do Uluo Halosa, meskipun Tang Wulin mendengar nama itu untuk pertama kalinya, dalam waktu singkat inilah nama itu tertanam dalam di hatinya. Ribuan naga terbang dan naga raksasa yang penuh dengan cahaya dan aura suci tampaknya mengencarkan aura alam kelahiran kembali dunia bawah. Dipromosikan oleh armor tempur mereka sendiri, aura holy dragon Do Uluo sendiri juga meluas hingga ekstrim. Tang Wulin jelas merasa bahwa ranah yang digunakan Kinzi saat ini jauh lebih kuat daripada saat ia bertarung melawannya hari itu, tidak diragukan lagi, Kinzi berbelas kasihan dengan bawahannya dalam pertempuran lima dewa hari itu, agar tidak terlalu menyakitinya. Merasa ini, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit malu jika kebaikan datang dan keluar semua, mungkin dia tidak punya kesempatan untuk membangunkan alam naga emas darah. Sungguh kebetulan menang? Menuju kekosongan, cahaya putihko menyambut cahaya pedang abu-abu itu secara instan. Kecemerlangan di langit tiba-tiba meredup dengan dengusan anggun dan tubuhnya bergoyang di udara, tetapi Pluto Do Uluo Halosa tetap tidak bergerak, hanya dengan sarkasme di wajahnya. Bab 1382 hapus yang palsu dan jaga kebenaran. Pada saat ini, dunia abu-abu di sekitarnya sedang menggelegar seperti air mendidih dan tulang-tulang besar perlahan-lahan dibor. Tulang-tulang ini sepertinya tidak bisa dibedakan dari makhluk-makhluk itu. Ada naga dan bentuk binatang lainnya. Dan beberapa lebih terlihat seperti kehidupan laut. Makhluk besar dunia bawah ini meresap seketika dengan panik menyerang garis putih. Cahaya seharusnya menahan kegelapan, tapi dunia bawah dari makhluk-makhluk ini di dunia bawah tidak takut pada kekuatan cahaya, seperti gelombang, dan terbang ke arah seribu naga dengan 10 kali atau 100 kali lipat jumlahnya. Penindasan lapangan Domain kelahiran kembali dunia bawah harus dianggap sebagai kemampuan roh Pluto de Uluo Halosa sendiri, tetapi sebenarnya itu menekan domain armor pertempuran empat karakter dari kebaikan Holy Dragon de Uluo. Dalam banyak kasus, realitas lebih novel daripada fiksi. Jika adegan di depan Anda menyebar, tidak ada yang akan percaya itu benar. Tetapi fakta ada di depannya, Naga Suci de Uluo, orang pertama di Kekaisaran Bintang Luo, benar-benar ditekan oleh lawannya. Pada saat ini, Tang Wulin bahkan memiliki ide aneh di hatinya, jika Harosa yang berpartisipasi dalam turnamen lima dewa, saya khawatir Kekaisaran Bintang Luo benar-benar kalah. Roh Kudus memiliki orang yang sangat kuat. Jika dia masih bergabung dengan Kintian de Uluo, saya ingin tahu apakah dia bisa ditahan. Ekspresi Kinci juga berubah drastis saat ini, dengan tangan di depannya, dan pada level mereka, kemampuan roh itu sendiri sudah tidak penting lagi, sudah dilebur menjadi tungku, dan dapat dengan mudah ditangani. Meskipun Kilin de Uluo Tongyu juga telah mencapai batas level de Uluo, masih ada banyak perbedaan dari langkah ini. Tangan kanan enci terlempar ke udara, dan udara menghasilkan sedikit ledakan kemudian, aura menakutkan itu langsung meresap, dan seluruh ruang tampaknya telah runtuh, menekannya ke arah Raja Dunia bawah de Uluo. Tidak mengerti? Kata Halo Saringan. Dia mengambil langkah kecil ke depan, dan seluruh tubuhnya langsung menjadi sebening kristal, ruang terkompresi secara alami hancur di depannya, dan semua abu-abu yang mengelilinginya tiba-tiba naik pada saat ini. Naga suci cahaya putih yang terbang di antara seribu naga mulai berteriak, tubuh ilusi mereka sepertinya memiliki daging dan darah, dan mereka dicabik-cabik secara liar oleh makhluk-makhluk dunia bawah, dan mereka sudah sekarat. Kebaikan berubah tajam. Kamu, kamu telah mencapai level itu? Harosa berkata dengan enteng, jika tidak, bagaimana saya bisa bergabung dengan kultus roh kudus? Ini adalah sekelompok semut. Ini hanya untuk menyingkirkan kebohongan dan menjaga kebenaran. Sedini mungkin. Sepuluh tahun yang lalu, saya sudah terlepas dari mengandalkan pembunuhan untuk mengakumulasi level ini. Mendengar kata-kata, hapus yang salah dan pertahankan kebenaran, wajahnya yang ramah berubah lagi, tetapi kali ini dia terkejut dan tertegun. Dan ada perasaan pencerahan tiba-tiba. Adalah bagus untuk menyingkirkan kebohongan dan menjaga kebenaran. Kinci menarik nafas dalam dan menatap harosa dalam-dalam. Kalau mau, kamu bisa bergabung dengan kami. Setahu saya, paling tidak kita paling dekat mengejar level itu. Bahkan kita sudah mencoba sekali, dan meski gagal, kita sudah mengumpulkan cukup pengalaman. Di masa depan, kita sepertinya akan menembus lapisan terakhir, kata harosa ringan. Reaksi pertama Kinzi sangat senang. Setelah mencapai levelnya, hanya ada sedikit hal yang dapat menariknya, tetapi tidak ada keraguan bahwa apa yang dikatakan halosa adalah yang paling menarik baginya. Pada saat ini, tiba-tiba, rasa keagungan yang aneh datang dari belakang, dan dalam nafas yang agung itu, ada kejutan kuat yang membuat kebaikan langsung menguasai pikiran. Dia segera bangun, dan pada saat yang sama, hatinya terkejut, kekuatan menyihir yang begitu kuat akan dipengaruhi oleh kultivasi spiritualnya. Saya khawatir tingkat kekuatan spiritual Raja Pluto de Uluo di depannya pasti telah mencapai puncak alam spiritual, dan bahkan mendekati tepi para dewa legendaris. Cara berbeda dan jangan bersekongkol. Kebaikan berkata dengan tegas, kamu kejam dan egois. Untuk keuntunganmu sendiri, kamu sia-sia dalam semua kehidupan. Pergi melawan langit dan kamu akan menderita serangan balik. Mungkin, ada banyak jenius di antara kamu. Namun, kamu tidak akan pernah bisa menembus batas level itu, karena bahkan pesawat tidak akan mengizinkanmu untuk ada sebagai dewa. Jika tidak, itu akan menjadi bencana bagi seluruh pesawat. Halosa akhirnya, ada sedikit perubahan di wajahnya, dan ekspresinya sedikit aneh, kamu melihatnya dengan sangat jelas. Menjadi dewa adalah sesuatu yang berlawanan dengan langit. Suatu hari, kita akan menerobos penindasan pesawat. Minggir, bagaimanapun juga. Kamu berada di level ini juga, dan aku tidak ingin membunuhmu. Tujuanku hanya dia. Saat. Dia berkata, matanya diarahkan ke arah Tanggulin, matanya tenang dan dalam. Tanggulin merasa jiwanya terserap hanya dengan ditangkap. Tanggulin hampir sepenuhnya yakin bahwa di antara orang-orang kuat yang pernah dilihatnya di dunia, selain tidak mengetahui perbandingan antara Great Sky Do Uluo dan yang ini, saya khawatir ini adalah yang terkuat yang pernah dilihatnya. Salah satu di antara mereka. Dia merasa bahwa di depan pembangkit tenaga listrik tingkat ini, tidak peduli level apa itu, teknologi panduan jiwa tidak ada artinya. Lingkaran-lingkaran emas naik dari bawah kaki Tanggulin, dan matanya langsung menjadi cemerlang di dunia abu-abu ini, lingkaran emas tampak sangat menyilaukan, memberi orang perasaan bercahaya. Uh. Halosha mengeluarkan kecurigaan yang mengejutkan. Dia sangat jelas tentang alam kelahiran kembali dunia bawahnya sendiri. Di alam kelahiran kembali dunia bawah, semua benda dan tubuh yang hidup akan terinfeksi dan terkikis oleh dunia bawah. Penampilan yang tercermin adalah bahwa warna akan terinfeksi lebih dulu. Seperti huji di tingkat Super Do Uluo, lapisan aliran udara abu-abu dilemparkan ke seluruh tubuhnya saat ini. Bahkan ketika perut emas digunakan sebelumnya, ada lapisan abu-abu di permukaan perut emas. Begitu juga kebaikan. Namun, ketika lingkaran cahaya emas muncul di tubuh Tanggulin, yang dilihatnya dengan jelas adalah emas cemerlang, emas yang tidak dipenuhi abu-abu. Pada saat berikutnya, dia melihat lingkaran cahaya, lingkaran cahaya emas di kaki Tanggulin. Ah. Raungan naga yang ganas terdengar, dan di depan Tanggulin, cahaya dan bayangan kepala naga emas besar muncul, berteriak dari langit. Tiba-tiba, semua seribu naga yang lamban dan tertekan yang terbang dan menari tampaknya telah dinyalakan dengan darah, dan semua naga suci yang cerah ditutupi dengan lingkaran cahaya emas, dan mereka memaksa dunia bawah untuk menyerang kembali ke tubuh. Nafas setiap naga putih naik dengan gila, menggelengkan kepala dan ekornya, dan cakarnya tajam. Dengan berani menyerang makhluk dunia bawah di sekitarnya. Setelah menerima induksi, dia menatap Tanggulin dengan heran, pada saat ini, dia hanya merasa bahwa domai naga suci-nya disuntik dengan satu tembakan, bahkan auranya sendiri terpengaruh, dan napasnya meningkat seketika. Ini bukan peningkatan kuantitas, tetapi peningkatan yang mendekati persentase. Dalam sekejap, Aura Holy Dragon Douluo ini menjadi kuat. Saat menghadapinya, garis keturunan Raja Naga Emas Tanggulin dapat menekan kekuatan garis keturunannya dan menekan jiwa bela dirinya. Namun, saat bertarung berdampingan, nafas Raja Naga Emas adalah dorongan terbaik untuk semua roh naga. Pada awal ketika Tanggulin baru saja membangunkan darah Raja Naga Emas, dia telah menemukan ini ketika dia bersama teman-temannya. Pada saat itu, para sahabat yang memiliki roh bela diri Naga Tulang sangat ditingkatkan dengan peningkatannya. Pada saat ini, garis keturunan Raja Naga Emasnya meningkat pada orang yang begitu kuat seperti Enci, dan efeknya secara alami sangat kuat. Aura suci dari Naga Suci yang cerah menerobos belenggu, dan akhirnya semuanya mekar. Yang lebih aneh lagi adalah di alam kelahiran kembali dunia bawah, semua makhluk dunia bawah yang seperti naga telah menjadi lemah saat ini. Naga itu selalu berada di puncak rantai makanan, bahkan di alam dunia bawah. Tanpa makhluk dunia bawah mirip naga ini, efek penindasan domain akan sangat berkurang. Tiba-tiba, kerugiannya berbalik sedikit karena kebaikan. Ini menarik, tidak heran mereka mengatakan mereka harus membunuhmu. Anak kecil, kamu pantas menjadi orang yang dipilih oleh Shrek. Dalam hidupku, Akademi Shrek adalah yang paling ku benci. Kalau bukan karena lelaki tua dari surga Douluo, setidaknya aku bisa aku mencapai keadaan saat ini 50 tahun sebelumnya. Tapi satu-satunya hal yang aku kagumi adalah Akademi Shrek. Di dunia ini, hanya Shrek yang layak menjadi lawanku. Ada terlalu banyak orang di sekte yang otaknya rusak, dan mereka menggunakan itu. Metode ini menghancurkan Shrek. Sayang sekali. Shrek seharusnya dibantai di tangan saya sebagai akumulasi promosi saya. Jika bukan karena ada terlalu banyak hal yang harus saya tangani, sungguh aku ingin menunggumu tumbuh dewasa dan kemudian membunuhmu. Itu menarik. Tangwulin berkata dengan keras, apa gunanya bermain trik? Ayo lakukan. Jika kamu ingin membunuhku, ayo. Bab 1383 Dead Night Pluto Dolo halosa tersenyum tipis, menurutmu apakah kekuatan ini dapat mencegahku membunuhmu? Anak kecil, yang disebut jenius yang begitu bangga padamu, tidak ada 10 ribu yang mati di tanganku, tapi 8 ribu. Ketika Anda bisa membunuh, leluhur Anda belum lahir. Mendengar penghinaan dan leluhurnya, alis Tangwulin tiba-tiba terangkat dan pada saat ini pemandangan aneh muncul. Di dahi Tangwulin, rune Trisula Emas tiba-tiba muncul dan segera setelah itu, mata Tangwulin berubah menjadi warna biru keemasan yang aneh. Pluto King Dolo mendengus, tubuhnya tiba-tiba mundur beberapa langkah, matanya kesurupan, lebih dari sepertiga makhluk di dunia bawah hancur dalam sekejap. God Backlash? Dolo Extreme ini, yang telah menekan ayunan bebas penonton sejak kemunculannya, tiba-tiba menjadi tajam pada saat ini. Sorot mata Tangwulin juga berubah secara dramatis. Ketika dia pertama kali muncul, Tangwulin di matanya tidak lebih dari seekor semut dan dia tidak menganggapnya serius. Tetapi pada saat ini, ketika dia terkejut, niat membunuh yang menakutkan juga muncul di matanya. Kebaikan juga tercengang, apa artinya serangan balik dari ketuhanan? Artinya di antara nenek moyang Tangwulin yang baru saja dihina oleh Halosa telah terjadi fitnah dewa. Meskipun mereka tidak melindungi Tangwulin dari keberadaannya, ketika mereka dihina, aura yang tersisa di garis keturunan mereka secara alami akan menghasilkan perubahan dalam kepribadian ilahi. Perubahan ini adalah sejenis fluktuasi, fluktuasi tingkat ketuhanan. Bagi orang biasa, sebaliknya, hal itu tidak akan berdampak apapun, namun akan memiliki efek yang sangat kuat bagi orang yang telah mencapai batas level Do'uluo dan selalu berusaha untuk memadatkan dewa mereka. Bahkan keberadaan kekuatan Pluto King Do'uluo Halosa pun terkejut saat itu. Ini berdampak pada ketuhanan asli jiwa dan Harosa juga sangat menderita. Dan pada saat itu, kebaikan juga dirasakan dan dia merasakan aura keagungan pedang klan naga yang tidak kalah dengan menekan jiwa bela dirinya sendiri. Nafas itu damai, tetapi memiliki kekuatan penekan yang sangat kuat. Yang lebih mengejutkan ekstremi Do'uluo adalah bahwa tidak mudah bagi godeat baklash ini muncul. Manusia yang menjadi dewa secara alamiah akan memiliki keturunan, tetapi darah keturunannya akan terus mencair setiap generasi dan pada akhirnya hampir tak terdengar. Tidak mungkin bagi ketuhanan untuk mengatasi situasi ini. Seluruh sejarah benua Do'uluo menunjukkan bahwa orang terakhir yang menjadi dewa adalah pendiri Pagodaro dan nenek moyang sekte Tang, Lingding Do'uluo Huoyuhao. Tentu saja, darah Huoyuhao juga diturunkan di benua Do'uluo dan di keluarga kerajaan-kerajaan bintang luo. Hanya saja setelah begitu banyak generasi keturunan, itu sudah sangat lemah. Hubungan antara Grace dan keluarga kerajaan begitu dekat dan tidak ada yang pernah merasakan kekuatan ketuhanan dalam keluarga kerajaan. Munculnya reaksi ketuhanan berarti darah Tangwulin sendiri sangat dekat dengan para dewa. Secara umum, tidak lebih dari tiga generasi. Tapi berapa umurnya? Dalam tiga generasi, seluruh Do'uluo star tampaknya tidak memiliki fitnah. Setelah wahyu pembunuhan singkat, mata Pluto Do'uluo Halosa tiba-tiba menjadi hirup pikuk karena dia tiba-tiba menyadari bahwa jika Tangwulin memiliki serangan balik di tubuhnya, itu berarti dia memiliki dewa batin tiga generasi. Leluhur. Mungkin, tidak semua dewa ada dalam catatan buku-buku kuno dan mungkin ada orang yang telah mengembangkan diri mereka sebagai dewa tetapi tidak diketahui oleh orang luar. Jika seseorang pernah berhasil, maka, bagi mereka, signifikansinya terlalu besar. Oleh karena itu, dia tidak lagi ingin membunuh Tangwulin, tetapi ingin membawanya kembali dan menyiksanya dengan kejam. Tanpa berbicara, kristal abu-abu berbentuk berlian yang penuh dengan potongan permukaan di dahi harosa tiba-tiba menyala. Seluruh dunia kelahiran kembali dunia bawah tiba-tiba terombang ambing dengan raja dunia bawah Douluo Halosa sebagai pusat dan radius 100 meter, pintu abu-abu terang tiba-tiba muncul. Ada total 12 gerbang. Ketika 12 pintu terbuka, seluruh ruangan tampak membeku dan bahkan basis kultivasi enci menjadi tumpul. Aura suci yang baru saja naik langsung ditekan lagi. Dalam banyak kasus, hanya ketika Anda menghadapinya Anda dapat mengetahui di mana letak kesenjangannya. Tidak ada deskripsi yang bisa menggambarkan perasaan kebaikan saat ini. Untuk waktu yang lama, dia telah digunakan sebagai orang pertama, bahkan jika dia kalah dari Tanggulin sebelumnya, itu karena umurnya sendiri sehingga dia tidak benar-benar mengecewakan Tanggulin. Tetapi pada saat ini, menghadap raja dunia bawah Douluo Halosa, dia merasakan perasaan tidak berdaya yang tulus. Pihak lain terlalu kuat. Gerbang terbuka dan 12 orang keluar dari 12 gerbang. Masing-masing mengenakan baju besi berat yang menutupi seluruh tubuh, hanya matanya yang berwarna biru tua. Armor ke-12 pria itu semuanya hitam dan abu-abu dan tubuh mereka memancarkan wolfberry abu-abu. Pelindung tangan kiri, epe tangan kanan. Perisai itu sendiri terlihat seperti kepala monster. Dan perisai setiap orang berbeda. Ketinggian orang-orang ini sekitar 4 meter dan baju besi yang berat memberi orang rasa penindasan yang sangat kuat. Apa yang membuat Tanggulin merasa paling mengerikan adalah bahwa di bawah kaki orang-orang yang mengenakan baju besi seperti ksatria ini, mereka semua memiliki aura dan masing-masing juga berbeda. Ini adalah pertama kalinya Tanggulin melihat gaya halo itu tetapi auranya tidak terasa palsu. Jelas itu adalah halo domain armor pertempuran yang hanya dimiliki oleh 3 karakter battle armor. Dengan kata lain, dari 12 pintu yang terbuka, 12 pria kuat dengan armor perang 3 karakter keluar. Tidak ada nafas kehidupan di dalam tubuh mereka. Satu-satunya hal yang dapat dilihat dan tidak tertutup baju besi adalah mata mereka. Mata mereka ditampilkan dalam warna biru tua dengan aliran cahaya samar beriak dari sudut mata mereka. Kematian adalah tujuan dari segalanya. Di saat yang sama, mereka mengangkat pedang berat mereka tinggi-tinggi dan meraung ke langit. Bersamaan dengan raungan ini, bidang kelahiran kembali dunia bawah yang semula abu-abu tiba-tiba berubah menjadi biru tua yang aneh dan semua naga suci yang cerah membeku dalam sekejap. Nafasnya turun secara signifikan. Bahkan domain golden dragon fury tanggulin tampaknya ditekan karena penampilan mereka. Bunuh! Pluto Kingdouluo Halosa berteriak dengan suara yang dalam. Perintah Kaisar adalah tuntunan jiwa. 12 orang aneh berteriak dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama, dia mendirikan perisai di tangan kirinya dan bergegas menuju pusat dari 12 arah pada saat yang bersamaan. Mereka adalah 12 ksatria mautku. Mereka secara bertahap berevolusi dari bentuk rangka asli ke level saat ini. Masing-masing setara dengan Superdouluo. Terimalah Pesta Kematian Versi Evolusi dari alam kematian dunia bawah, Pesta Kematian, Hidupkan. Tangwulin dan Hujie tidak bisa membantu tetapi ekspresi mereka berubah drastis saat ini. Mereka juga pernah bertemu dengan pria yang kuat sebelumnya, tetapi ini memang pertama kalinya mereka menghadapi level seperti Pluto Douluo. Tidak diragukan lagi bahwa Pluto Douluo tidak benar-benar mulai bekerja secara maksimal sampai saat ini. Tetapi tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, kebaikan agak tidak bisa ditolak. Penci diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, dia tahu bahwa dia tidak bisa memiliki reservasi, jika tidak, apalagi apakah dia bisa mempertahankan Tangwulin, dia tidak yakin apakah dia bisa menjaga dirinya sendiri. Jari kanan ke langit, jari kiri ke tanah. Perlahan mengembuskan nafas dan berkata, langit dan bumi yang mulia. Dua gugusan cahaya tiba-tiba menyala di udara dan di tanah. Di saat yang sama, dada enci juga ikut menyala, seolah-olah matahari keemasan tiba-tiba muncul di suatu tempat. Umum. Lingkaran emas menyebar, dan kemudian dua cahaya emas tiba-tiba muncul, menyebar ke arah Pluto Douluo Harosa. Kedua sinar cahaya tersebut menyebar dalam bentuk kipas, yang tampaknya menutupi area yang luas, namun karena kemunculan cahaya keemasan ini, memberikan rasa antisipasi kepada orang-orang. Bab 1384 Perang Ekstrim. Harosa baru saja mengangkat rapier di tangannya. Tiba-tiba, wajahnya berubah sedikit, dan dia mengguncang tubuhnya seperti teleportasi. Dia tiba-tiba bergerak lebih dari 100 meter dan bergegas keluar dari area yang ditutupi oleh dua sinar emas. Tabrakan dari Ultimate Douluo menyebabkan medan energi dari bidang masing-masing kedua belah pihak saling menarik, dan tampaknya mereka tidak memiliki rasa kecepatan dan kekuatan yang dimiliki Tanggulin dalam pertempuran lima dewa. Tapi itu adalah jurus yang menggerakkan seluruh tubuh. Sekali pasif, dia bisa dihancurkan sampai mati oleh lawan. Ini juga alasan mengapa Pluto Douluo Halosa telah menekan belas kasihan sejak dia muncul. Sebuah cahaya keemasan keluar dari tengah dari dua sinar cahaya keemasan yang menyebar, rentang sinar cahaya keemasan adalah jangkauan serangannya. Harosa hampir berlari keluar dari jarak itu sebelum dia bisa membiarkannya terjadi, tapi para ksatria kematiannya bergegas dari segala arah, ke arah ini, tiga ksatria kematian terselubung di dalamnya. Ding, dalam. Suara yang jernih, tiga ksatria kematian membeku pada saat yang sama, dan ada tanda emas di tubuh mereka. Sinar cahaya hitam kelabu melonjak dengan ganas di tubuh mereka, menekan garis emas, dan bersandar satu sama lain, tapi mereka berhenti sama sekali. Turun. Kebaikan sepertinya belum melihatnya, dan berubah arah lagi, dan dua sinar cahaya keemasan menyebar kembali. Ini adalah tebasan naga suci ringan. Serangan yang tampaknya lambat, pada kenyataannya, memiliki dua arti yang sangat besar yaitu cahaya dan ruang. Jika bukan karena harosa, mustahil bagi orang lain untuk menghindari dua sinar cahaya keemasan di depan kebaikan, dan hanya akan memantul kembali seperti menabrak dinding. Saat menghadapi Tanggulin, dia tidak menggunakan trik ini, karena kekuatan serangan Bright Sacred Dragon Slash terlalu kuat. Jika ada yang tidak bagus, dia langsung membunuh Tanggulin di tempat. Tapi saat ini, menghadapi Pluto de Uluo yang begitu kuat, tentu saja tidak ada tabu seperti itu. Light Sacred Dragon Slash adalah serangan yang memampatkan kekuatan jiwa seseorang secara ekstrim dan luar. Setiap kali Anda menggunakannya, Anda perlu mengakumulasi energi, yang merupakan proses penyebaran cahaya keemasan, tetapi setelah dipancarkan, kekuatannya tak tertandingi. Halosa memandang Enci dengan dingin, napasnya tiba-tiba berubah. Segera setelah itu, sosok abu-abunya tiba-tiba menghilang. Di langit, cahaya abu-abu tiba-tiba muncul, tepat di atas kepala Enci. Cahaya menyebar dari udara hingga mencapai puncak kepala Enci. Seketika, cahaya abu-abu dan bayangan muncul. Enci mengguncang tubuhnya, mencoba menggunakan kontrol ruang yang mirip dengan teleport untuk menghindar, tetapi cahaya abu-abu sepertinya mengunci tubuhnya dan tidak mungkin untuk menghindarinya. Boom! Untuk pertama kalinya, dua ekstremi Do'luo bertabrakan secara menyeluruh. Cahaya keemasan yang menyebar keluar hancur seketika, cahaya suci di tubuh Enci turun tajam, dan kedua sosok itu terpisah, membuatnya jelas sedikit malu. Pluto Do'luo halosa memegang pedang tipis itu dengan kedua tangan ke belakang, dan armor perang di keduanya meledak dengan cahaya yang cemerlang. Dengan sekejap sosok, Harosya menghilang lagi, kali ini ribuan sinar abu-abu muncul di sekitar tubuh Enci. Wajah Enci memadat, tangannya dilingkari, dan armor pertempuran naga suci yang tak tertandingi di tubuhnya menstimulasi cahaya putih yang kuat, dan sepertinya ada sesuatu dalam cahaya putih itu. Bungkus dia. Boom! Ada. Raungan lain, sejenis mendengus, dan aliran udara abu-abu menyembur keluar dari mulutnya, dan topeng putih di sekitar tubuhnya runtuh. Namun ketika Pluto Douluo Halosa muncul tidak jauh dari situ, wajahnya terlihat sedikit jelek. Serangan balik? Arti sebenarnya dari amor tempurmu adalah serangan balik? Kebaikan tersenyum acuh tak acuh, kembali ke tubuh lain dengan cara yang lain. Sudah lama sekali aku belum melakukan tembakan penuh seperti itu, jadi aku merasa tertekan. Ayo, biarkan aku terus belajar. Sambil berbicara, dia mengangkat tangan kanannya seolah sedang membawa benda berat, perlahan dan dengan sungguh-sungguh. Jari itu perlahan menunjuk ke depan dan cahaya keemasan melesat seketika. Semua naga di alam naga suci Thousand Dragons Flying and Dancing membuat raungan naga yang memekakkan telinga. Pada saat itu, mereka semua menghilang, membuat makhluk dunia bawah kehilangan target serangan mereka. Serangan dari sembilan ksatria kematian yang telah menyerang kelompok naga semuanya mendarat di ruang kosong. Ekspresi Halosa masih datar, dan dia membuat langkah geser ke depan, dan rapiar di tangannya langsung menunjuk. Pada saat itu, dia tampak berubah menjadi petir kelabu bertabrakan dengan cahaya emas kebaikan. Keng! Simfoni metal terdengar. Kebaikan mengerang lagi, dan Halosa hanya muncul kembali dalam posisi tabrakan. Detik berikutnya, dia berubah menjadi pita abu-abu dan meluncurkan serangan gila-gilaan di sekitar kebaikan. Pada saat ini, Tang Wulin dan Smiling Do'ul Wahu dia sudah dalam pertarungan. Domain kekerasan naga emas berkembang, dan Tang Wulin merasakan yang paling jelas pada saat ketika domain naga suci menghilang, bukan karena domainnya menghilang, tetapi kekuatan domain tersebut dipinjam oleh naga suci Do'ul Wahu dalam sekejap. Gunakan kekuatan domain untuk menyerang Pluto Do'ul Wahu. Dia awalnya berpikir bahwa kali ini setidaknya serangan Pluto Do'ul Wahu dapat diblokir, tetapi Pluto Do'ul Wahu tidak tahu kekuatan apa yang dia gunakan, dan dia benar-benar menekan rahmat Holy Dragon Do'ul Wahu kekuatan yang satu ini sangat hebat. Anda harus membantunya. Karena tidak ada yang tahu berapa lama Sheng Long Do'ul Wahu bisa bertahan. Cahaya keemasan berkedip-kedip, dan armor perang bahasa bulan naga langsung menutupi seluruh tubuh. Naga biru dan emas bangkit dari kaki Tang Wulin dan menyapu makhluk dunia bawah ke segala arah. Makhluk dunia bawah ini sendiri penuh dengan nafas kematian yang sangat kuat. Mereka sepertinya memukul mundur seluruh dunia. Tidak ada nafas kehidupan. Sebagai putra alam, Tang Wulin lahir dengan rasa jijik yang kuat. Selain tiga ksatria kematian yang ditabrak oleh naga suci Do'ul Wahu yang masih melawan cahaya keemasan di tubuh mereka, sembilan ksatria kematian lainnya telah memimpin pasukan dunia bawah menuju ke arah mereka. Tidak diragukan lagi, tujuan mereka adalah diri mereka sendiri. Tanpa menggunakan energi untuk menyerang, sosok Tang Wulin melintas, dan dia datang ke makhluk mirip zombie di dunia bawah, mengarahkan tombak panjang di tangannya, dan menusuk dada zombie. kecepatannya sangat cepat, para zombie hanya punya waktu untuk melawan dengan telapak tangannya. Arus udara abu-abu di tubuhnya tidak bisa menghentikan ketajaman tombak naga emas, dan tombak naga emas Tang Wulin melewati dadanya dengan kotoran, lembut. Tapi makhluk dari dunia bawah ini memang ganas. Alih-alih berhenti, mereka dengan paksa bergerak maju. Sambil membiarkan tombak naga emas menembus tubuhnya, itu juga meremas ke arah Tang Wulin. Tang Wulin merasakan perubahan itu tanpa suara, alisnya tiba-tiba bergerak sedikit, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Efektif Menelan tombak naga emas juga efektif untuk makhluk dunia bawah ini. Ini seperti makhluk jurang di pesawat jurang. Saat zombie bergerak maju, tubuhnya perlahan-lahan hancur, berubah menjadi abu terbang, dan menghilang. Dan jejaknya tidak terlalu kuat, dan energi setelah disaring juga mengalir ke tubuh Tang Wulin. Energi dunia bawah tidak memiliki nafas kehidupan, tetapi juga sejenis energi, hanya bentuk energi yang berbeda. Dengan penemuan ini, Tang Wulin tidak bisa menahan semangatnya. Dengan cara ini, domain kelahiran kembali dunia bawah ini, dalam arti tertentu, merupakan toniknya sendiri. Tombak naga emas di tangannya langsung berubah menjadi seribu sinar cahaya, menutupi makhluk dunia bawah di sekitarnya. Hampir semua makhluk di dunia bawah memiliki beberapa kemampuan tempur naluriah selama hidup mereka, setelah dibaptis oleh aura dunia bawah Raja Do'uluo, mereka telah mengalami mutasi tertentu. Di antara mereka, yang paling kuat tidak diragukan lagi adalah 12 ksatria kematian, tetapi sebagian besar basis kultivasi tidak dapat mencapai tingkat judul Do'uluo. Hanya saja aura dunia bawah itu sendiri cukup kuat untuk menghasilkan peningkatan yang sangat besar di dalamnya. Jadi mereka memiliki kekuatan yang sangat kuat, tetapi mereka tidak memiliki kebijaksanaan, mereka bertarung berdasarkan insting tempur mereka. Ketika Kaisar Perak Biru Mekar dan Paku Perak Biru terjerat, puluhan makhluk dunia bawah di sekitarnya segera ditangkap oleh Kaisar Perak Biru, dan orang yang menyambut mereka adalah tombak naga emas Tangwulin. Setelah keputusan lima dewa, kekuatan Tangwulin telah membuat kemajuan yang cukup besar, dan berbagai kemampuannya secara bertahap bergabung dan berkembang ke arah harmoni. Baik itu kekuatan, pengalaman, kesadaran, lebih dari satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Tombak naga emas menembus, dan balok tombak tidak terlihat sekuat aslinya, tetapi kekuatan tembus mereka sangat ditingkatkan. Inilah yang dia simpulkan setelah menghadapi jarum ajaib lima elemen Tong Yu, semakin terkompresi dan ramping serangannya, semakin kuat penetrasi. Tidak peduli seberapa kuat serangannya, ia harus menembus pertahanan lawan terlebih dahulu agar efektif. Dengan kekuatan mental dan kemampuan kontrol fisik yang kuat, ia awalnya menyelesaikan beberapa peningkatan pada keahlian menembaknya. Pada saat ini, cahaya tombak bergoyang semaunya dengan mudah menembus pertahanan makhluk dunia bawah di sekitarnya, menembus tubuh dan tulang mereka. Bab 1385 semua atau satu menelan. Makhluk dunia bawah yang ditusuk ini terpengaruh oleh menelan tombak naga emas dan hampir seketika berubah menjadi abu terbang karena tombak naga emas itu terlalu cepat. Terlihat bahwa ketika tombak naga emas ditutup, ada garis putih tipis. Cahaya akan terbang keluar dari makhluk-makhluk di dunia bawah, menukik ke tombak naga emas, lalu disaring dan diumpankan kembali ke Tangwulin. Tangwulin melangkah maju, tombak naga emas di tangannya menembus seperti kilat, dia seperti landak emas, kemanapun dia lewat, petak besar makhluk di dunia bawah runtuh dan berubah menjadi bubuk. Pada saat ini, bagian depannya tiba-tiba kosong dan segera setelah itu, Tangwulin merasakan tekanan yang mencekik langsung menekan seperti gunung. Tidak perlu melihat ke atas, dia juga tahu bahwa ini berasal dari salah satu dari 12 ksatria kematian dan mendatanginya. Ksatria kematian tampak besar, tetapi kecepatannya sangat cepat. Perisa itu bersinar dengan cahaya abu-abu mati. Kepala monster yang mengerikan itu sepertinya dimakan oleh seseorang. Perisa itu ditempatkan di depannya dan dia langsung pergi ke Tangwulin dan memukulnya. Tangwulin mengangkat kepalanya, cahaya keemasan melesat dengan keras di matanya. Pada saat ini, dia tidak mundur. Cahaya keemasan menyebar ke depan dari bawah kakinya, sayapnya tiba-tiba mengepak, dan tombak naga emas di tangannya bergerak maju seperti kilat dan langsung menuju ke perisai lawan. Pergi, tubuh dan senjata adalah satu. Ding, Tangwulin memantul kembali dalam suara yang jernih, tetapi cahaya keemasan yang menyebar di bawah kakinya juga membuat permukaan armor lawan menjadi lapisan emas untuk sementara tetap di tempatnya. Benar-benar pertahanan yang kuat, Tangwulin diam-diam terkejut, pertahanan dan kekuatan ksatria kematian itu tidak jauh lebih lemah dari miliknya. Anda tahu, Superdouluo yang normal jelas tidak sebaik miliknya dalam hal kekuatan. Dalam kasus menggunakan jalan raja, ia masih dipantulkan oleh lawan, bisa dibayangkan betapa hebatnya pertahanan lawan. Dengan ketajaman tombak naga emas, hanya menyisakan lubang kecil sedalam sekitar dua inci di perisai lawan. Pada saat ini, tekanan kuat datang dari masing-masing sisi dan dua ksatria kematian tiba. Tangwulin adalah target utama Pluto Douluo Halosa dan tiga ksatria kematian membentuk formasi pertempuran yang mencekik hampir dengan cepat. Dua pedang raksasa dengan suara siulan yang keras, menutup rute penghindaran Tangwulin, ketajaman pedang raksasa, bahkan udara menjerit. Tidak hanya itu, termasuk ksatria kematian yang ditambatkan oleh Tangwulin, lingkaran cahaya di kaki tiga ksatria kematian mekar pada saat yang sama dan bidang baju perang menutupi Tangwulin. Ini adalah domain armor pertempuran dari tiga master armor pertempuran. Murid Tangwulin tiba-tiba menyusut dan lapisan lingkaran emas seperti bunga besar di bawah kakinya langsung berubah menjadi merah, domain naga emas darah. Ang, raungan naga yang hampir gila tiba-tiba terdengar. Pada saat ini, sisik raja naga perak di leher Tangwulin juga menyala dan dinginnya bergabung dengan dunia spiritual dan dewa es menekan jiwa, tidak membiarkannya. Dia dipengaruhi oleh dunia naga emas darah. Armor pertempuran bahasa bulan naga berubah menjadi emas merah dan dalam pikiran gila itu, ranah naga emas darah tiba-tiba mengubah bagian dari alam kelahiran kembali dunia bawah menjadi merah terang. Gila membuat orang penuh kekuatan, pikiran yang pantang menyerah, kebanggaan yang tak tertandingi, semua berubah menjadi kekuatan yang lebih kuat pada saat ini. Di hati Tangwulin, ada gagasan untuk tidak pernah mengakui kekalahan tidak peduli seberapa kuat lawannya, sepertinya dia tidak bisa menghentikannya untuk bergerak maju saat ini. Kaki kirinya tiba-tiba melangkah maju dan tombak naga emas di tangan kanannya melesat seperti kilat. Taruh semua telur dalam satu keranjang. Dalam situasi yang dikepung di tiga sisi ini, dia tidak terlebih dahulu menahan pedang berat yang datang dari kedua sisi, tetapi langsung membuang tombak naga emasnya. Tombak naga emas didorong oleh domain darah naga emas dan mengeluarkan cahaya berdarah di udara hampir seketika sebelum ksatria kematian yang sementara ditempatkan di jalan Raja Tangwulin. Itu masih posisi lubang kecil yang ditembus sebelumnya dengan poof. Kali ini, perisai ksatria kematian tidak menahan tusukan tombak naga emas seolah-olah ada sesuatu yang keras telah dipatahkan dengan kekuatan besar tubuh Death Knight lebih dari 4 meter langsung terbang lebih dari 10 meter, menghantam petak besar makhluk dunia bawah dan bahkan memakukannya dengan keras ke tanah. Pada saat yang sama, Tangwulin menghentakkan kaki kanannya ke tanah di tengah raungan naga yang ganas. Delapan naga merah raksasa melambung ke langit dan menghantam kedua ksatria kematian untuk memblokir serangan mereka. Tangwulin menembakkan sayapnya ke belakang dan naga emas itu terbang. Melarikan diri dari serangan silang kedua ksatria kematian itu dan menangkap tombak naga emasnya. Anda tahu, hal yang paling menakutkan tentang putus asa adalah bahwa itu bisa memadatkan semua kekuatannya dalam satu pukulan yang merupakan kombinasi sempurna antara roh dan roh. Seiring dengan peningkatan kekuatan Tangwulin sendiri, kekuatan langkah putus asa ini secara alami meningkat pesat. Pada saat ini, ketika gerakan putus asa tersebut mengerahkan kekuatannya sepenuhnya, itu menghasilkan indera penglihatan yang sangat kuat, seolah-olah ksatria kematian itu rapuh di depannya. Tetapi dengan cara yang sama, pelepasan upaya putus asa juga berarti bahwa semua kekuatan Tangwulin sendiri akan dilepaskan dan kekuatannya dan dia tidak akan dapat pulih setidaknya untuk waktu yang singkat. Sebelum berganti, Tangwulin tidak akan pernah dengan mudah menggunakan kemampuannya yang putus asa untuk melancarkan serangan yang menentukan di awal pertempuran. Tetapi di bawah pengaruh alam naga emas darah, hatinya penuh dengan kebanggaan dan kegigihan, tidak hanya otaknya tidak jatuh ke dalam kegilaan yang haus darah, itu menjadi lebih sadar dari sebelumnya, tetapi juga lebih dingin. Memegang tombak naga emas di tangan kanannya, energi yang melonjak seperti air mancur langsung mengalir ke dalam tubuh, itulah kekuatan ksatria kematian yang ditembus. Ksatria kematian ini sendiri adalah pembangkit tenaga listrik tingkat douluo super, bahkan jika energinya disaring, itu sudah cukup untuk melengkapi Tangwulin. Tentu saja, premisnya adalah tombak naga emas dapat menembus tubuhnya dan benar-benar dapat menyelesaikan pemakanannya. Tidak diragukan lagi, Tangwulin selesai saat ini dan dia mengambil tombak naga emas dengan lemparan putus asa ketika lawan cukup kuat, itu sudah cukup untuk memulihkan konsumsi sebelumnya. Ini adalah pertarungan yang berisiko dan membutuhkan penilaian yang sangat tepat. Jika tombak naga emas tidak bisa menembus tubuh lawan, maka semua yang dia lakukan sia-sia. Ini juga merupakan perujudan kekuatan pada saat yang sama, di hadapan kekuatan yang kuat, semuanya sia-sia. Berhasil. Satria kematian yang tertusuk, cahaya biru di matanya meredup dalam sekejap, dan Raja Dunia Bawah yang baik hati yang baru saja ditebas dengan pedang di kejauhan, tiba-tiba mengguncang tubuhnya, dan kekuatan dunia bawah yang menyerang naga suci Do Uluo jelas hilang. Melemahkan garis, menoleh untuk melihat Tang Wulin, matanya tiba-tiba meledak menjadi niat membunuh yang intens yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam sekejap, Tang Wulin hanya merasa jiwanya membeku, dan banyak fluktuasi emosional tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Ini bukan emosinya sendiri, tapi dia bisa dengan jelas merasakan emosi Pluto Do Uluo Halosa saat ini. Itu adalah hiruk pikuk amarah. Dalam amarah dan kegilaan itu, sepertinya ada rasa sedih. Suatu ketika, ketika hampir ditinggalkan oleh seluruh dunia, hanya ada kekuatan yang mendukungnya. Di sisinya, hanya ada 12 pasangan, meskipun mereka tidak memiliki kebijaksanaan sejati, mereka selalu menjaganya dan melawan-lawan yang kuat untuknya. Saya tidak tahu berapa kali mereka menggunakan tubuh mereka untuk memblokir serangan musuh dan menyelamatkan hidupnya. Saya tidak tahu berapa kali itu terjadi, tetapi mereka membawanya keluar dari pengepungan ke tempat yang aman. Mereka adalah 12 ksatria kematiannya, serta 12 saudara laki-lakinya. Di hati Pluto Do Uluo Halosa, hampir semua kasih sayang dan persahabatan keluarga adalah milik 12 ksatria kematian ini.